Sub tema pendidikan SDM dan budaya Masyarakat Aceh adalah masyarakat yang berpegang teguh pada adat dan budaya Namun warga kota bandar Aceh khususnya generasi muda mulai mengalami krisis identitas budaya Aceh dalam kehidupan kesehariannya Pertanyaannya adalah bagaimana upaya dan strategi yang akan anda lakukan untuk melestarikan budaya Aceh dan mengintegrasikannya dalam sistem pendidikan di kota bandar Aceh Silahkan dijawab waktu anda 2 menit ketika anda berbicara Baik terima kasih Di dalam 8 misi, misi pertama yang kami susun adalah mewujudkan penguatan implementasi syariat Islam dan transformasi sosial Di dalam transformasi sosial salah satu materinya muatannya adalah pelestarian adat istiadat budaya dan kesenian masyarakat berdasarkan syariat Islam Oleh karena Kita akan melakukan upaya-upaya untuk melestarikan kearifan lokal salah satunya adalah budaya daerah Dan itu nantinya akan kita masukkan di dalam muatan lokal di pendidikan formal Kemudian kita menghidupkan kembali masyarakat-masyarakat budaya dan kesenian yang ada di setiap desa Memaksimalkan fungsi lembaga-lembaga yang ada di pemerintah kota bandar Aceh Maupun di luar pemerintahan yang bergerak intens di bidang seni dan budaya lokal Karena keberadaan sebuah daerah adalah ketika kita menjaga kearifan lokal termasuk salah satunya adalah budaya daerah Yang akhir-akhir ini sudah tergerus dengan budaya luar yang masuk ke kota bandar Aceh Demikian Cukup Pak? Cukup? Baik terima kasih Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan untuk calon wakil wali kota dengan nomor urut 2 Untuk memberikan tanggapan Waktu Anda adalah 1 menit dipulai ketika Anda berbicara Baik terkait dengan budaya Ada beberapa hal yang ingin kita tambahkan Terkala kita Allah beri amanah Yang pertama kita akan melakukan peningkatan festival khazanah budaya Aceh Yang berkelajutan sesuai dengan kearifan lokal Ini sangat penting Kemudian peningkatan peran, wewenang dan kesejahteraan imam mukim dalam menjaga kearifan lokal Termasuk budaya-budaya yang ada di gampung-gampung Sehingga generasi kita, anak-anak kita paham bagaimana cara menghormati orang tua Bagaimana cara memuliakan tamu Tapi mulia jami adat getanya itu selalu menjadi bahan yang kita sampaikan Tak kala tamu sampai Kemudian penguatan peran, wewenang lembaga adat dan budaya Serta peningkatan kesejahteraannya ini juga menjadi penting Sehingga lembaga adat menjadi kuat ada di Aceh Kemudian kita juga berbanyak festival-festival budaya islami Seperti festival di Kemulut dan lain sebagainya Demikian Baik, terima kasih paslon nomor urut 2 Dan selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 4 Untuk bisa menyampaikan tanggapannya Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda bicara Silakan Pak Baik, terima kasih Bicara tentang budaya itu ada 2 hal besar Yang pertama adalah kebudayaan dalam bentuk benda Peninggalan sejarah Dan peninggalan tak benda Peninggalan benda ini harus dirawat Harus dilestarikan Tidak boleh ditenggelamkan Dengan alasan apapun Proyek nasional tidak boleh menenggelamkan budaya benda ini Dia harus tetap eksis sebagai peninggalan sejarah kita Kampung Jawa tidak boleh Sebagai sebuah lokasi sejarah kita Tidak boleh ditenggelamkan dengan alasan apapun Dan itu harus kita bangkitkan kembali Yang kedua adalah budaya tak benda Jadi budaya tak benda Ya penemu kesenian Baju batik Itu harus kita Tumbuhkan kembali dulu Terima kasih Baik, akhirnya selesai Terima kasih Kami akan memberikan kesempatan yang sama Untuk calon wakil wali kota dengan nomor urut 1 Untuk memberikan tanggapan Waktu Anda adalah 1 menit Dimulai ketika Anda berbicara Ya terkait permasalahan budaya Kami juga punya Apa namanya program konkret Kita punya program cerdas Ciptakan generasi yang pintar dan berkualitas Insya Allah program pendidikan ini Bermuatan lokal ke depan Kita mengajak seniman dan budayaan masuk ke sekolah Untuk tujuan mereka mengajarkan sejarah Mengajarkan kesenian dan kebudayaan Dan saya juga yakin pengalaman Ibu Eliza juga di komisi 10 Insya Allah ke depan untuk memperkuat budaya-budaya kita Kita akan membuat event-event nasional bahkan internasional Saya cukup yakin dengan wali kota saya Terima kasih Baik Cukup Baik Selanjutnya di perbahagia Kita akan kembali mempersilahkan Untuk menenggapi Paslon nomor urut 3 Waktu Anda 1 menit untuk menenggapi hal tersebut Dimulai ketika Anda bicara Silahkan Pak Terima kasih Terkait soal budaya Tadi kami menyampaikan bahwa Pertama Perangkatnya adalah regulasi Kemudian kelembagaan Baik pemerintah maupun non-pemerintah Yang terlibat di dalamnya Kedua infrastruktur tentang Melestarikan budaya daerah Yang ketiga edukasi kepada masyarakat Yang keempat itu tidak terlepas dari Kemampuan keuangan daerah Untuk mensupport agar budaya daerah ini Tetap eksis di tengah masyarakat Aceh Khususnya masyarakat kota Bandar Aceh Sehingga generasi yang akan datang Tetap akan mengenal budaya daerah Apakah itu kesenian dan lain sebagainya Sehingga mereka tetap Mempertahankan jati dirinya Sebagai warga Aceh Yang lebih baik Baik Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax